Intro Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Mari kita mendengarkan rendungan harian Rabu 11 September 2024 Mari kita bersatu di dalam dua Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak Kiranya menerangi hati dan pikiran saudara-saudara Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita Amin Rendungan harian tertulis dalam Roma 11 ayat 29 Demikian firman Tuhan Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya Saudara-saudara adalah kebahagiaan tersendiri bagi kita Kalau kita pilihan Tuhan ini dipakai sebagai alatnya Sebagai saksinya Kita sudah merasakan bagaimana kuasa Tuhan yang selalu menyertai kita Sehingga kita dimampukan menghadapi segudang masalah Tantangan Persoalan Dan kita bisa hidup sampai saat ini Itu karena kasih karunia Tuhan kita Karena itu banyak orang-orang Kristen pilihan Tuhan Tidak mampu memilih yang benar Memilih yang baik Sesuai dengan kehendak Tuhan Banyak orang-orang Kristen pilihan Tuhan Kurang merespons panggilan Tuhan dalam hidupnya Tetapi justru jatuh di dalam perbuatan kejahatan Kemerosotan moral Hidup yang jauh dari panggilan Tuhan Padahal Tuhan telah menyelamatkan kita Melalui kasih Yesus Kristus di kayu salib Tetapi kita lebih fokus dengan dunia ini Kita lebih fokus dengan kehidupan just money Daripada keinginan Tuhan Yang membawa kita kepada tujuan hidup kita Karena itu Paulus mengatakan Sekalipun kita sebagai anak-anak Tuhan Sering mengabaikan panggilan Allah Kehilangan motivasi sebagai anak-anak terang Tetapi Allah tidak menyesali kasih karunia Dan panggilannya Tuhan tidak sekalipun meninggalkan kita Tidak juga mengabaikan kita Tuhan tidak marah Tuhan tidak menyesal Tetapi apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Tidak akan pernah berubah kepada manusia Tuhan hanya menghendaki kita Memahami tujuan hidup kita Sebagai anak-anak Allah Supaya jangan nanti kita menyesal Ketika Tuhan datang kedua kali Tetapi Tuhan menghendaki kita Ketika Tuhan memberikan waktu Kesempatan kepada kita Mari kita menghargai setiap panggilan Tuhan Dan hidup di dalam kasih karunia Tuhan Supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal Di dalam kerajaan surga Amin Kita berdoa Terima kasih Bapak di surga Atas sapaan firmanmu Yang telah menerangi hati dan pikiran kami Engkau senantiasa mengingatkan kami Akan janji Tuhan Kesetiaanmu yang selalu menuntun kami Mengingatkan kami Akan kasih karunia Yang sudah engkau berikan Di dalam diri Yesus Kristus Sekalipun kami Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yang telah engkau pilih Yang telah engkau panggil Sering mengabaikan panggilan Tuhan Tetapi engkau selalu mengingatkan kami Selalu memotivasi kami Untuk selalu hidup Seturut dengan kehendak Tuhan Berkati kami Tuhan Berkati jemaatmu Berkati orang-orang yang percaya kepada Tuhan Untuk selalu mengingat Anugerah Tuhan Di dalam Yesus Kristus Keselamatan yang engkau perbuat kepada kami Sehingga kami memperoleh Pengharapan di dalam hidup yang engkau Kuatkan kami Tuhan Di dalam setiap persoalan Berkati kami Di dalam setiap pekerjaan Dan biarkan iman kami bertumbuh Melalui persekutuan kami Di tengah-tengah gereja mu Ataupun Di tengah-tengah kehidupan kami Sehari-hari Ampuni kami Tuhan Dari segala dosa-dosa kami Supaya kami layak Menerima berkat mu Terimalah doa kami ini Yang kami sampaikan Di dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat kami Amin Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus Kasih setia dari Allah Bapak Dan persekutuan dengan roh kudus Kiranya menyertai Dan memberkati saudara-saudara Hari ini Sampai selama-lamanya Amin Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Salam Terima kasih telah menonton